Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, Arbudin, menyampaikan pemerintah Kabupaten Sintang berencana akan mengeluarkan peraturan bupati untuk mengendalikan jenis bahan bakar tertentu atau solar bersubsidi di wilayah Kabupaten Sintang. Menurut Arbudin, perhubung tersebut nantinya dapat bermanfaat sebagai salah satu langkah pengawasan distribusi BBM bersubsidi, terkhusus jenis solar di Kabupaten Sintang agar benar-benar tepat sasaran sehingga manfaat subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat kecil. Kata Arbudin, perhubung ini juga dilatar belakangnya oleh pengawasan penyalur solar di lapangan yang selama ini diakui masih lemah sehingga rawan penyimpangan dan disalurkan ke tempat yang tidak seharusnya. Selain itu, perhubung tersebut nantinya akan mengatur teknis penyaluran BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU ke beberapa sub penyalur berizin di daerah masing-masing sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, untuk pengendalian BBM yang bersubsidi, terutama solar, kemudian yang non-subsidi juga yang lainnya itu. Kita baru ini membahas masalah pengaturannya melalui peraturan Bupati Sintang. Nah, tadi yang dibahas adalah draft tentang sub penyalur jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Nah, ini artinya beberapa kriteria BBM, terutama solar bersubsidi ini akan diatur penyalurannya ke masyarakat yang membutuhkan. Karena selama ini belum ada pengaturan yang jelas, semua orang mengambil ke SPBU, kemudian memanfaatkannya dijual kembali. Kadang dijual di luar dari kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat umum yang membutuhkan solar ini terkendala, sehingga banyak antrian dan lain sebagainya. Nah, ini akan diterbitkan peraturan Bupati Sintang untuk mengatur.